Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ujamaah Ujamaah Alhamdulillah Alhamdulillah sehat semuanya Ada yang pernah ketemu ditanya sakit semuanya Enggak ya Pasti ditanya sehat semuanya Ya karena kita akan membahas tentang rahasia sehat Rasulullah Tepuk tangan dulu yuk Sebelum kita sikapi lebih jauh lagi Kita ingin tanya dulu majelis ta'limah sudah hadir pada saat ini ya Baik dari majelis ta'limah ini Suka bumi Oke tepuk tangan yuk Baik luar biasa ya rahasia sehatnya Rasulullah Kita berharap kita bisa sehat jasmani Sehat rohani ya Jasmaninya dari mulai makanan Rohaninya dari mulai agama Sehingga akhirnya dua-duanya bisa penuh di dalam diri kita Sehat semuanya ya Amin ya Rabbul Amin Baik dan sekarang kita akan lihat ada sedikit cuplikan nih Ini dulu hati-hati ya Jangan memang makan sembarangan Yang sembarangan itu memang artinya impactnya gak bagus ya Puluhan warga keracunan Puluhan warga loh ya Setelah makan Yuk kita lihat Sedikitnya 23 warga desa Siti Adi Kejamatan Puring Kabupaten Kebumen Jawa Tengah Mengalami keracunan makanan sejak Jumat malam Keracunan masal terjadi usai warga mengonsumsi siomai Yang dihidangkan dalam acara arisan di rumah salah seorang warga Usai mengonsumsi siomai Beberapa jam kemudian warga mulai mengeluhkan mual Pusing dan diare yang merupakan kejala keracunan Jajan Jajan Di luar Di luar Ya mungkin ini apa ya Peringatannya bukan hanya untuk yang jajan Yang jualan juga harus paham mungkin ya Betul Mohon ilmunya guru bagaimana caranya kita biar sehat Dan ya mungkin tetap mungkin jajan atau gak jajan Atau seperti apa yang baik silahkan guru Baik Assalamuala Rahman Surah Al-Baqarah Ayat 172 A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Ya ayuha الذين آمنوا Kelu من طيبات ما رزقناكم Kelu من طيبات ما رزقناكم Wahai orang-orang yang beriman Makanlah daripada apa yang baik Dari apa yang Allah rizkikan untuk kalian Dan bersyukurlah kepada Allah SWT Jikalau kalian benar-benar menjadi hamba Allah SWT Maka Allah SWT mengatur kehidupan kita Melalui contoh terbaik Yaitu baginda Nabi SAW Bukan hanya perkara sholat Bukan hanya perkara ibadah-ibadah yang mahdo Tapi ternyata dalam hal makanan pun Diatur di dalam Islam Halal Mesti makanan yang ha Yang halal Kemudian ada yang tayyib Jadi dalam Islam itu gak ada makanan yang pantang Yang paling pantang itu adalah makanan yang ha Haram Somai sesehat-sehatnya Kalau haram tetap haram Tidak baik tetap pantang Subhanallah Nasi setinggi-tingginya gulanya Itu kalau dia halal ya tetap halal Maka yang paling pantang dalam Islam Adalah makanan yang ha Haram Jadi yang pertama Kalau dilihat bagaimana Nabi SAW Pola makannya Sehingga Nabi SAW Itu hidupnya sehat Diberikan kesehatan Selain daripada Pemberian Allah SWT Yang khusus kepada Nabi SAW Juga ada gaya makan Ataupun pola makannya Nabi Disebutkan bahwa Nabi SAW Akan berangkat Salat subuh ke masjid Setelah itu pulang Setelah matahari terbit Ketika pulang ke rumahnya Beliau pun bertanya Kepada istrinya Adakah makanan di rumah Kalau ada Nabi akan makan Kalau tidak ada Nabi akan berpuas Berpuasa Itu Nabi SAW Maka sarapan pagi Bagi Nabi SAW Bukanlah perkara yang wajib Kalau ada makanan Ya Nabi makan Biasanya makan apa Biasanya Nabi SAW Akan mengkonsumsi Rendaman kurma Atau Nabi Biasa juga Nabi SAW Mengkonsumsi daripada Roti Kemudian makan siangnya Nabi SAW Kapan Makan siangnya Nabi SAW Biasanya di luar Bersama para sahabat Kenapa? Karena Nabi bukan orang yang Tidak aktif keluar Nabi pun keluar rumah Bersama dengan sahabat Radiyallahu anhum Radiyallahu anhum Mereka kadangkala Makan roti bersama dengan daging Kemudian setelah itu Nabi SAW Akan ke Mohon maaf Ke belakang Lalu berwudu Lalu sholat duhur Berarti makan siangnya Sebelum duhur Kecuali hari Jumat Kalau hari Jumat Makan siangnya Setelah sholat Jumat Baru qailullahnya Setelah sholat Jumat Tidur siangnya Setelah sholat Jumat Makan malamnya seperti apa Nabi akan mengkonsumsi Roti dan juga Cuka apel Ya Kata Nabi Sebaik-baiknya lauk Adalah cuka Kata ulama hadith Ini untuk menghargai Yang punya rumah Karena pada saat itu Lauknya cuma ada cuka Jadi Nabi SAW Pola makannya adalah Mensyukuri apa yang ada Lu jangan nyalak makanan juga Terima kasih guru ilmunya Baru awalan Tepuk tangan dulu yuk Baik Dan kita minta ilmu lagi Dari guru kita Yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Habib syawgi Masya Allah ya habibi Semua orang pengen Tahu bagaimana rahasia Sehatnya Rasulullah S.A.W Namun sebelumnya Ini ada cuplikan Yang akan Ngebuat kita Tersentil nih Nama tetangga ya Sukanya selek mulu ya Ini kita lihat ya Viral Kenapa ditulis viral Ya Pria rekam aksi Tetangga lempar batu Dan sampah Ke rumahnya Gimana lor Cara menangani tetangga model seperti ini Padahal sebelumnya tetangga sebelah rumah saya Ini tidak seperti ini Saat saya belum bangun rumah Tapi setelah saya bangun rumah Jadi kalap seperti itu Dibilang Tapi kok yang dirusuhin rumah saya aja Dibilang waras Tapi perilakunya seperti hewan Rumah saya sering bahkan setiap hari Dilempar batu Dilempar kaca rumah saya Digebrak-gebrak Atap rumah saya Dilempar batu Pagar bambu dirobohin Tolong bagaimana Cara mengatasi tetangga seperti ini Karena dari pihak keluarga Hanya membiarkan saja Tidak ada niatan menasehati Dan mengobati pikiran anaknya Nggak sehat Eh nggak sehat lingkungannya mungkin ya Baik ini gimana ya Habibi Untuk penyikapi ini nih Islah apa ya Soalnya kan tetangga Tiap hari bersinggungan Buka jendela Kelihatan Maling dekat sama kita Gimana biar akhirnya kita Bisa sehat nih guru silahkan Masya Allah Izin Ustaz Maulana Ustaz Syam Habib Ali Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah Muhammad bin abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la guwata illa billahil alihil azim Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi orang-orang yang diberikan kesempatan untuk hidup lebih baik daripada sebelumnya Menjadi hamba-hambanya Allah yang sehat Kalau tadi kita lihat cuplikan tayangan ya video luar biasa Pentingnya kita menjaga silaturahmi terutama kepada orang-orang yang dekat kepada kita Baik dekatnya tempat maupun dekat dengan nasab Dekat dengan kita rumah kita yaitu tetangga kita Dan juga dekat dengan nasab kita yaitu keluarga kita Penting menjaga silaturahmi Karena menjaga silaturahmi ini Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Di dalam hadithnya Man ahabba an yubsato lahu fi rizkihi Wa yun sa'allahu fi atharih fal yasil rahima Itu yang disebutkan oleh Nabi dalam hadith yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Hadith sahih bahwasannya Siapa orang yang menginginkan rizkinya dikasih banyak sama Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga umurnya dipanjangin sama Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya itu diberkahin umurnya sama Allah subhanahu wa ta'ala Fal yasil rahima Maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi Menyambung daripada tali silaturahmi Biar baik sama orang Terutama sama orang yang dekat sama kita Sahabat kita, kerabat kita Dan juga tetangga kita Nabi mengabarkan dalam hadith yang lain Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka berkatalah yang baik Kalau gak bisa, diem Dan Nabi melanjutkan siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya Saking pentingnya peranan tetangga Itu kita diajarin Aljar gobladdar Kalau mau beli rumah lihat dulu bagaimana tetangganya Tetangga baik Istiqhara baik, lingkungan baik Beli insya Allah Jadi tepat buat kita Berkah buat kita Sebab Kita harus baik sama orang Nyamung silaturahmi Itu sangat pengaruh Buat kesehatan kita Sangat pengaruh Menyamung silaturahmi Itu mempersehat daripada akal kita Mempersehat daripada otak kita Kesehatan kita Kalau misalkan hati kita sehat Pikiran sehat Insya Allah kita punya badan juga sehat Cuma kita berharap Sehat di dunia Juga sehat juga di akhirat Amin ya Allah Dan semua yang hadir yang dengar Yang nonton Biar pada sehat semuanya Amin Terima kasih ya Habibi ilmunya Masya Allah ya Dia ngelempar batu Aneh kasih duit Wah Kita kan ya Jadi kagak lempar batu lagi Dia ngelempar itu Aneh kasih kue Mungkin gitu kali ya Ngadepinya ya Tapi Wallahualam ya Pindah di mendingan Di situ Oh enggak ya Baik Kita kasih kapian selanjutnya Di sini kita juga punya Cuplikan lagi ini Aduh sayang banget ya Viral penampakan Kosan wanita cantik Sangat kotor Dan berantakan Sakit kayak ini Yuk kita lihat Misalnya manak kos kayak gini Yang Penaruh cantik Viral sebuah video menunjukkan Sebuah kamar kos yang terlihat Sangat jorok Kotor Dan berantakan Awalnya terlihat seorang wanita Yang diduga pemilik kos Melihat isi kamar yang sangat mengejutkan Selain berantakan Kondisi kamar pun sangat kotor Dan sampah di mana-mana Wanita itu pun merekam momen Mengagetkannya itu Hingga ke seluruh bagian kamar Bahkan dia sempat tak menyangka Karena sang penghuni kos Seorang wanita yang cantik Sakit nih kayak guru Ada penyakit gitu ya Ada Jadi emang apa ya Numpuk sampah Nah ini gimana kebersihan Kalau nenek-nenek biasanya Pembungkus disimpan semua Ditupukin gitu ya Ya baik Oke Ini kebersihan sebagai daripada iman Ngelihat ini sayang banget Mungkin enggak dapat ilmunya Atau emang sirkelnya Atau emang mereka Apa enggak dapat pemahamannya Silahkan guru Kasih banyak Ayah Allah Ngiris lihatnya ya Iya betul Habib dan usaha saham Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaat Oh jemaat Alhamdulillah 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Sehat ala rasul adalah kebersihan Yang paling pokok adalah ber Bersih Betul tadi kata Abang 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 Ali Abang Ali ya Sayyid Ali Allah Muhammad Kalau Kebersihan itu Sebagian daripada Iman Kebersihan daripada Sebagian daripada Iman Maka Tidak diterima Salatnya Orang yang tidak suci Suci Bersih Makanya Pelajaran pertama Kalau kita bahas bikin Adalah pelajaran tentang Tohara Bersuci Bersih itu penting Kalau mau sehat Maka bersih Bersih Badan Bersih Pakaian Bersih Tempatnya Tuh dua tiga Bersih Badan Bersih Pakaian Bersih Tempatnya Jadi tiga Bersih badan itu Apa Rambutnya dikramas Mukanya dibersihin Giginya di Sikat Sikat Pakai siwak Cuci tangan Cuci kaki Dalam artian Berwudu Bersih Baju juga Jangan sampai bau Jangan sampai kotor Apalagi kalau bernajis Kotor Belum tentu najis Tapi najis Pasti kotor Terus sempatnya Harus bersih Ilangkan Bau Iya Jangan kemana-mana Sini dulu Masih ada yang mau nanya lagi Ada yang mau nanya Iya Ada lagi guru Kita baca sama-sama ya Ini ada instagram Assalamualaikum ustaz Waalaikumsalam Sindi Permatasari Oh Sindi Permatasari Gimana ya Biar pola pikir Saya Sehat Ini penting nih Pola pikir ya Saya seperti Rasulullah S.A.W Kadang kita gampang Suuzon Sama orang Dan suka overthinking Aku juga gitu Ini gimana Supaya kita gak overthinking Nah Aduh Ini penyakit kita Iya Maka Bu 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 Berbanyak istighfar Astagfirullahaladzim Dan berbanyak ingat Allah Bahasa Jawanya Eling Masya Allah ya Banyakan istighfar ya Terjawab sudah ya Baik Masih banyak bahasan lagi Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Islam Itu indah Jemaah Jemaah Alhamdulillah